Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Senin Pagi menggelar persidangan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Haji Maming dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penutut Umum dari KPK. Dalam tuntutannya, JPU menuntut terdakwa 10 tahun 6 bulan penjara denda 700 juta subsidir pidana 8 bulan kurungan. Selain itu, mantan Ketua Umum HIPMI itu juga diminta membayar uang pengganti sebesar 118 miliar rupiah lebih. Apabila tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. Dalam persidangan, Jaksa Penutut berkeyakinan terdakwa melanggar Pasal 12 Huruf B Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa terbukti sepeda dakwaan alternatif pertama Pasal 12 Huruf B Kecil, Junto Pasal 18 dengan pidana penjara selama 10 tahun 6 bulan dan denda 700 juta rupiah subsidir pidana selama 8 bulan kurungan. Nah, terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar 118 miliar 754.731.752 rupiah dengan membayar uang pengganti dalam 11 bulan setelah memperoleh kewatan-kewatan tetap. Nah, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti ini, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. Uang pengganti ini nanti akan dikompensasi dengan 2 barang bukti yang kami rampas ke negara, nanti akan dilewak. Itu akan dikurangi sebagai uang pengganti. Dari JPEU tadi, pertama itu harus kami sampaikan bahwa di luar tentunya yang kami harapkan. Karena dari awal perlu kami tegaskan bahwa klien kami itu tidak dalam keadaan tertangkap tangan dan dia sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam surat penyidikan yang tidak pro justisia dan menurut kami pemberian-pemberian itu adalah bisnis-bisnis nanti kami akan buktikan di dalam nota pembelaan. Makanya tadi kami meminta waktu yang panjang pada Majus Hakim karena banyak fakta-fakta yang sebenarnya bukan fakta hukum. Kira-kira begitulah. Nanti akan kami sampaikan dalam suatu. Beratkan sedangkah? Ya, menurut kami berat, Pak. Beratkan. 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 Sedang akan kembali dilanjutkan 25 Januari mendatang dengan agenda penyampaian pembelaan oleh terdakwa. Seperti diberitakan sebelumnya, Perdani Haji Maming disangkakan terlibat kasus kreatifikasi terkait pengalihan izin tambang batubara di Tanah Bubu tahun 2011 silam. Tim Liputan Duta TV Banjarmasin